Hai assalamualaikum Halo guys Nah guys biasanya kita kalau lagi beli gorengan suka dapet sambal petis kayak gini ya Nah gimana sih cara membuat sambal petis yang enak ikutin terus ya videonya jangan di skip-skip karena aku mau berbagi resep sambal petis yang enak nih Nah pertama-tama di sini kita siapkan penggorengan jangan lupa tambahkan sedikit minyak ya Nah di sini aku gunakan 2 sendok makan aja nggak terlalu banyak jika minyaknya udah cukup panas kita bisa masukkan sembilan siung cabai rawit yang udah kita haluskan dan tiga siung bawang putih yang udah kita haluskan juga bagi temen-temen yang suka lebih pedas boleh ditambah lagi nih cabainya sesuai selera teman-teman aja ya kita tumis terlebih dahulu hingga aromanya lebih harum Nah setelah cukup harum seperti ini kita bisa masukkan 200 ml air ya totalnya disini aku gunakan 200 ml air bagi kalian yang suka teksturnya lebih encer boleh ditambah sampai 250 ml jangan lupa tambahkan juga 1 sendok sendok teh kaldu ayam bubuk dan setengah sendok teh garam setelah itu disini aku tambahkan juga saus tiram disini saus tiramnya aku gunakan 1 sendok makan aja ya nah dijamin nih guys rasanya bener-bener enak banget nih cocok banget buat cocolan segala macam jenis gorengan bisa banget guys Nah jika udah mulai mendidih disini kita bisa masukkan petisnya itu sendiri ya disini aku gunakan 100 gram untuk petis ini sendiri kita bisa beli di pasar guys nah kita beli aja di pasar setelah kita masukkan seperti ini langsung kita aduk terus ya sehingga petisnya ini mencair dan menyatu dengan bumbu-bumbu yang udah kita masak terlebih dahulu tadi nah pastikan kita aduk terus seperti ini ya kita aduk aja nih agar tidak bergerindil teksturnya dan saat memasak ini pastikan menggunakan api kecil juga ya jangan terlalu panas nah ini udah 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 mulai mendidih guys kalau udah mulai mendidih seperti ini artinya udah mulai matang ya jika udah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu nah ini ya guys hasilnya mantep banget nih cocok banget untuk segala macam gorengan nih buat cocolan gorengan sangat bisa banget nah buat temen-temen kalian jika suka video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe ya thank you